Leluhur naga Mendengar perkataan lelaki tua itu, jiwa Feng Wuchen hampir melompat keluar dari tubuhnya. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen menatap lelaki tua itu dengan tercengang. Dia tidak percaya bahwa lelaki tua di depannya adalah leluhur naga. Terlebih lagi, dia keluar dari jiwa bela diri Feng Wuchen. Ini terlalu konyol. Aura tertinggi dan menakutkan jauh di atas dewa naga jahat. Dia jelas merupakan salah satu pakar terbaik di dunia. Menghadapi lelaki tua itu, Feng Wuchen merasa seolah ada 10 ribu gunung di punggungnya. Itu sangat berat hingga dia hampir mati lemas. Itu juga memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa melampauinya. Kaisar Mo, ini hanyalah untayan energi asal sejati. Segel naga emas kuno awalnya tertidur lelap, namun karena kau menghabiskan banyak energi, kau membangunkan kekuatan tersegel milikku ini, kata lelaki tua itu dengan ringan. Untayan esensi sejati, leluhur hanya menyegel seutas energi di segel naga emas kuno. Feng Wuchen bertanya, mencoba menenangkan dirinya. Benar, tujuannya adalah untuk melestarikan energi kuat ini dalam garis keturunanmu. Orang tua itu mengangguk. Leluhur naga hanyalah seutas energi yang telah tersegel di dalam jiwa bela diri. Saat Feng Wuchen mendesak roh bela diri untuk melahap lebih banyak energi, energi leluhur naga terbangun. Melestarikan, Feng Wuchen terkejut. Dia bertanya, untuk dapat membuat leluhur begitu menghargainya dan meninggalkan untayan esensi sejati untuk melindunginya sebelum dia meninggal, energi ini pasti luar biasa. Sungguh luar biasa. Kekuatan keturunan naga tidak layak disebutkan di depannya. Leluhur tersenyum. Oh, sangat kuat. Saya ingin tahu jenis energi apa itu. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu mengelus janggut putihnya dan tersenyum. Itu benar. Kekuatan garis keturunan ras naga adalah milik kekuatan saman kuno. Ras naga adalah spesies dari saman kuno, dan kekuatan dalam garis keturunanmu adalah salah satu dari kekuatan primordial dari awal dunia. Itu disebut kekuatan penghancur. Energi penghancur dunia. Salah satu energi primordial. Feng Wuchen kaget. Dia tidak bisa membayangkannya. Orang tua itu tersenyum, mengetahui bahwa Feng Wuchen pasti tidak mengetahui tentang kekuatan kuno ini. Leluhur naga tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak kekuatan di dunia. Dari era abadi hingga era abadi, hingga era kuno, dan akhirnya hingga era anda saat ini, dunia telah melahirkan terlalu banyak kekuatan. Nenek moyang ini akan memberitahumu tentang kekuatan dari tiga era sebelumnya. Leluhur naga memulai dengan era primordial, menjelaskan sepuluh kekuatan teratas dari setiap era kepada Feng Wuchen satu per satu. Tiga era setara dengan tiga puluh kekuatan misterius. Pasukan pemusnahan dunia menduduki peringkat ketiga di era primordial. Di atasnya adalah kekuatan primal chaos yang berada di peringkat kedua, dan kekuatan ilahi penciptaan yang berada di peringkat pertama. Di era imemorial, kekuatan nomor satu adalah kekuatan tanpa akhir. Pada zaman dahulu, kekuatan nomor satu adalah kekuatan petir, sedangkan kekuatan keabadian menduduki peringkat ketiga. Adapun yang disebut kekuatan siantian, itu bahkan tidak diberi peringkat. Mendengar perkenalan nenek moyang klan naga satu per satu, wajah Feng Wuchen sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Feng Wuchen telah memperoleh ingatan dewa naga jahat, dia tidak pernah tahu bahwa ada begitu banyak kekuatan menakutkan di dunia. Pantas saja kekuatan pemusnahan dunia di tubuhnya begitu menakutkan. Kekuatan pemusnahan dunia jauh lebih kuat daripada kekuatan era abadi dan era kuno. Di dunia ini, selain kekuatan ilahi penciptaan dan kekuatan kekacauan primal, kekuatan pemusnahan dunia adalah yang paling menakutkan. Dengan begitu banyak kekuatan yang menakutkan, masing-masing dari mereka sudah cukup untuk membuat semua orang di benua ini menjadi gila, cukup untuk mengguncang seluruh benua. Kultifasimu masih terlalu lemah, kamu tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan pemusnahan dunia. Jika kamu ingin membuat kekuatan pemusnahan dunia lebih kuat, kamu harus meningkatkan kultifasimu. Nafas dewa naga telah menyatu dengan garis keturunan klan naga kekuatan. Temukan kesempatan untuk menggabungkan kekuatan garis keturunanmu dengan pasukan pemusnahan dunia. Leluhur naga tersenyum ramah. Feng Wuchen mengangguk. Setelah mengalami teror pasukan pemusnahan dunia, dia juga tahu bahwa tubuhnya saat ini tidak dapat menahannya. Mampu menggunakan sebagian darinya sudah sangat bagus. Siapa sangka masih ada begitu banyak kekuatan menakutkan di dunia? Feng Wuchen sangat terkejut. Di dunia mistis ini, ada banyak hal aneh. Leluhur naga tersenyum tipis, leluhur ini bertemu dengan kekuatan pemusnahan dunia secara kebetulan di masa lalu. Itu sangat menakutkan, dan saya hanya berhasil menaklukkannya setelah banyak kesulitan. Sekarang kekuatan pemusnahan dunia ada di tubuh Anda, itu bisa dianggap sebagai tawaran untukmu. Siapa yang memintamu menjadi keturunan klan naga? Leluhur, mengapa segel naga emas kuno ada di tubuhku? Feng Wuchen bertanya. Kamu harus bertanya kepada Patriark klan naga. Leluhur ini meninggal setelah menyegel kekuatan pemusnahan dunia di segel naga emas kuno. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Leluhur naga menggelengkan kepalanya. Lalu kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh segel naga emas kuno? Apakah itu hanya melahap? Feng Wuchen bertanya lagi. Tidak terlalu. Leluhur naga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemampuan sebenarnya dari segel naga emas kuno bukanlah melahap, tetapi melintasi ruang angkasa. Keterampilan gerakan-gerakan instan berasal dari segel naga emas kuno. Melintasi luar angkasa, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Leluhur naga tersenyum, itu benar. Ketika budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan bebas. Terlebih lagi, ada banyak sekali ruang di dunia. Tidak peduli seberapa kuatnya, seseorang mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke ruang lain. Ruang. Namun, segel naga emas kuno dapat bepergian dengan bebas. Ini adalah kekuatan klan naga. Karena kekuatan pemusnahan dunia, kamu masih belum bisa sepenuhnya terhubung dengan jiwa bela dirimu. Oleh karena itu, kamu belum memahami kemampuan untuk melintasi ruang angkasa. Leluhur naga tersenyum tipis. Saya mengerti. Terima kasih atas bimbingan Anda. Feng Wuchen segera mengucapkan terima kasih. Kemampuan untuk melintasi ruang angkasa. Feng Wuchen merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Leluhur naga melambaikan tangannya dan berkata, Jika kamu dapat menemukan 10 kekuatan teratas di era abadi dan menggabungkannya, kamu mungkin bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Leluhur ini memiliki catatan 2 kekuatan di sini. Mungkin mereka akan bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Bisa membantu kamu. Begitu dia selesai berbicara, leluhur naga menepuk dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Feng Wuchen. Itu adalah catatan rincin dari 2 kekuatan, serta lokasi dengan kemungkinan kemunculan tertinggi. Feng Wuchen dengan cepat membaca informasi tersebut dan berkata dengan terkejut, kekuatan hukuman ilahi peringkat ke-6 dan kekuatan waktu peringkat ke-8. Adapun kekuatan lainnya, saya tidak tahu untuk saat ini. Mungkin mereka telah diambil oleh orang lain. Singkatnya, tidak mudah untuk menemukan kekuatan ini. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menemukannya. Ada juga api hitam abadi, api hitam yang dapat melahap segalanya. Ia dikenal sebagai api yang paling kuat dalam waktu. Kata leluhur naga. Terima kasih leluhur. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih lagi. Untayan Zen Yuan ini akan segera habis. Leluhur ini harus pergi. Saya harap Anda dapat segera menemukan kekuatan ini dan menggabungkannya. Leluhur naga tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, sosok leluhur naga secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Feng Wuchen merasa seperti sedang bermimpi. Ini adalah hal-hal yang Feng Wuchen tidak ketahui. Bahkan Dewa Naga jahat pun tidak mengetahuinya. 482. Api Hitam, Kekuatan Hukuman Tuhan, Kekuatan Waktu. Keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wuchen terus mengulangi kata-kata ini di benaknya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dikatakan leluhur naga kepada Feng Wuchen membangkitkan minat yang besar pada Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah seorang pria yang mendambakan kekuasaan besar. Semakin besar kekuatannya, semakin besar daya tariknya. Meskipun kekuatan pemusnahan dunia sangat menakutkan, ambisi Feng Wuchen mulai membengkak ketika dia mengetahui bahwa ada kekuatan yang bahkan lebih besar dari kekuatan pemusnahan dunia di zaman kuno. Saya harus menemukan 10 kekuatan teratas di zaman kuno. Dan Api Hitam, Feng Wuchen diam-diam mengambil keputusan. Melihat Feng Wuchen keluar dari istana dengan tatapan terpesona, Ling Xiao-Siao bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Feng, apa yang kamu pikirkan? Oh, tidak apa-apa, aku sedang memikirkan masa depan kuil Dewa Naga. Feng Wuchen dengan cepat pulih dan dengan santai menemukan alasannya. Oh iya, bagaimana kabar Yan Ran? Feng Wuchen bertanya. Efek cairan roh sangat kuat. Garis meridiannya mulai pulih. Zhang Junlan telah menjaganya. Ling Xiao-Siao terkekeh. Cairan roh itu tidak menyembuhkan meridian, tapi meregenerasi meridian nekrotik. Cairan roh asli untuk menyembuhkan meridian belum dimurnikan. Feng Wuchen tersenyum. Ah, ini, tidak heran Saudara Feng tidak mengingatnya. Itu hanya meregenerasi meridian nekrotik. Ling Xiao tercengang. Yan Ran terluka parah beberapa tahun yang lalu. Banyak meridiannya yang nekrotik. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia harus meregenerasi meridian nekrotik. Cairan roh yang saya saring adalah cairan roh pemulihan yang lembut, tetapi tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan meridian Yan Ran. Feng Wuchen menjelaskan. Jadi begitu, Ling Xiao mengangguk. Dua hari telah berlalu, ini seharusnya sudah waktunya. Feng Wuchen berkata, lalu berjalan bersama Ling Xiao-Siao ke istana tempat Yan Ran berada. Di istana, Yan Ran sedang berendam dalam cairan roh hijau. Setelah cairan roh terserap seluruhnya, Zhang Jun Lan terus menuangkannya. Guru, melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao-Siao masuk, wajah Zhang Jun Lan dipenuhi dengan kegembiraan. Feng Wuchen mengangguk dan memandang Yan Ran. Setelah pemeriksaan sederhana, dia berkata, Yan Ran, meridian nekrotik telah pulih. Guru, meskipun meridian saya telah pulih, mereka tidak mampu menahan kekuatan esensi sejati saya. Setiap kali saya menggunakannya, meridian yang pulih merasakan sakit yang menusuk. Yan Ran mengerutkan kening. Jangan gunakan esensi sejatimu. Cairan roh regeneratif hanya akan menyembuhkan meridianmu yang rusak. Zhang kecil, bantu Yan Ran berganti pakaian kering. Kita akan pergi ke pavilion alkimia nanti. Sudah waktunya, perintah Feng Wuchen. Itu hebat. Zhang Jun Lan sangat gembira. Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan yang lainnya juga pergi ke pavilion alkimia. Mereka semua ingin tahu bagaimana Feng Wuchen akan memperlakukan Yan Ran. Orang harus tahu bahwa bahkan seorang alkemis kelas 8 pun tidak berdaya. Saat Han Kun pertama kali datang ke kuil naga, dia juga memeriksa meridian Yan Ran. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada yang bisa dia lakukan. Mengetahui bahwa Feng Wuchen dapat mengobatinya, Han Kun terkejut. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa merawat Yan Ran. Oleh karena itu, Han Kun telah lama menunggu di pavilion alkimia. Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan yang lainnya datang satu demi satu. Dendi, ketika Feng Wuchen datang ke pavilion alkimia, Han Kun membungkuk hormat. Han Kun berkata, Dendi, ramuan yang disiapkan oleh Tuan Muda Sang semuanya ada di sini. Feng Wuchen mengangguk, lalu duduk bersilah. Dengan lambayan tangannya, lusinan tumbuhan beterbangan. Di pavilion alkimia, terjadi keheningan. Tidak ada yang berbicara, dan mata mereka tertuju pada Feng Wuchen. Wajah Han Kun penuh kegembiraan. Menyaksikan Feng Wuchen memurnikan pil adalah suatu kesenangan. Peng mengaktifkan api naga, telapak tangan Feng Wuchen menyala dengan api hijau. Aura yang sangat ganas menyapu, dan suhu pavilion alkimia meningkat tajam. Kekuatan jiwa yang mendominasi kemudian diaktifkan dan diintegrasikan ke dalam api hijau, mengkalsinasi lusinan tumbuhan pada saat yang bersamaan. Ketika Feng Wuchen sedang memurnikan cairan spiritual, Zhang Junlan dan Yan Ran masuk. Yan Ran, majulah. Feng Wuchen memerintahkan. Yan Ran menurut dan berjalan di depan Feng Wuchen. Dalam waktu puluhan detik, puluhan tumbuhan seakan menarikan tarian indah, mulai terkelupas kulitnya. Cairan obat berwarna putih susu berkumpul dengan cara yang aneh. Gerakan tangan Feng Wuchen berubah dengan cepat. Segera, ada energi spiritual yang sangat kuat dan kejam yang menyebar. Sesaat kemudian, cairan obat mulai meresap dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan memancarkan sinar tujuh warna. Itu sangat indah. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang sangat terkejut. Layak untuk ranah Dendi. Terlalu menakutkan. Saya ingin tahu jenis cairan spiritual apa yang dimurnikan Dendi. Han Kun merasa khawatir di dalam hatinya. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihatnya, dia masih sangat terkejut. Kakak Feng, cairan spiritual macam apa ini? Liu Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, menanyakan pertanyaan itu di dalam hati setiap orang. Mereka semua ingin tahu jenis cairan spiritual apa yang begitu kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, cairan spiritual reinkarnasi tujuh warna. Cairan spiritual reinkarnasi tujuh warna. Ini adalah pertama kalinya semua orang mendengarnya. Bahkan Han Kun juga baru pertama kali mendengarnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan cairan spiritual sangat keras. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat kekuatan obat menjadi lembut. Mungkin akan sedikit menyakitkan untuk sementara waktu. Besiaplah secara mental. Pastikan untuk tidak menyebarkan esensi sejati. Feng Wuchen memandang di Yan Ran dan menginstruksikan. Ya guru. Yan Ran menganggupkan kepalanya, wajahnya yang cantik agak gugup dan penuh harap. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Cairan obat yang memancarkan sinar tujuh warna terbang menuju Yan Ran seperti ular roh dan melingkari seluruh tubuh Yan Ran. Akhirnya, ia mengangkat Yan Ran, melayang, di udara. Cairan spiritual melingkar dan berputar di sekitar tubuhnya. Yan Ran dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat dari cairan spiritual ini, membuatnya takut hingga wajah cantiknya menjadi agak pucat. Pada saat ini, Zhang Jun Lan dan yang lainnya menahan nafas, tatapan mereka tertuju pada tubuh Yan Ran tanpa berkedip. Kekuatan cairan spiritual itu sangat dahsyat. Mengandalkan air saja tidak akan berhasil. Ia juga membutuhkan energi es dingin, kata Feng Wuchen sambil mengerahkan esensi sejati atribut air dan esensi sejati atribut es. Di sekitar tubuh Yan Ran, ular air satu demi satu mulai mengembun. Ada juga udara dingin yang kuat menutupi permukaan Yan Ran. Gerakan tangan Feng Wuchen berubah dengan cepat, mulai mengarahkan cairan spiritual ke dalam tubuh Yan Ran. Cairan spiritual memasuki tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tubuh Yan Ran juga mulai memancarkan cahaya samar tujuh warna, seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Dengan bantuan esensi sejati atribut air dan esensi sejati atribut es, kekuatan kekerasan cairan spiritual ditekan secara paksa. Seluruh tubuh Yan Ran mulai bergetar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meridiannya yang telah pulih sekarang berdenyut kesakitan. Sangat tidak nyaman. Ah! Saat cairan spiritual terus memasuki tubuhnya, Yan Ran akhirnya tidak tahan dan berteriak. Yan Ran, Anda harus bertahan. Wajah Zhang Junlan dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Kakak Feng ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Liu Qingyang menepuk bahu Zhang Junlan dan tersenyum nyaman. Telapak tangan miau kincing berkeringat. Begitu pula yang lainnya. 483. Hanya dalam waktu singkat, meridian Yan Ran yang baru pulih tidak terblokir. Dengan bantuan cairan spiritual yang kuat, meridian Yan Ran diperkuat. Pemulihan yang mengejutkan ini mengejutkan alkemis Han Kun. Kekuatan cairan roh reinkarnasi pelangi berada di luar imajinasi semua orang. Meridiannya tidak terblokir. Sudah selesai. Zhang Junlan sangat senang hingga air mata mengalir di pipinya. Itu hebat. Miau kincing dan Lan Yue tertawa gembira, ekspresi khawatir mereka hilang. Hallmaster sangat kuat. Bahkan seorang alkemis kelas 8 pun tidak berdaya. Hallmaster hanya perlu memurnikan cairan spiritual untuk menyelamatkan nona Yan Ran. Kaisar merah dan yang lainnya bersorak, wajah mereka menunjukkan senyuman bahagia. Cairan roh reinkarnasi pelangi menyembuhkan meridian Yan Ran dengan kecepatan yang mencengangkan, terus memperkuatnya. Saat meridiannya pulih dan menguat, rasa sakit yang menusuk di meridiannya berangsur-angsur hilang. Ceritan Yan Ran juga menghilang. Ketika sisa terakhir cairan spiritual memasuki tubuh Yan Ran, Feng Wuchen menghela nafas lega. Akhirnya berhasil diselesaikan. Kekuatan cairan roh reinkarnasi pelangi terlalu ganas. Awalnya, Feng Wuchen khawatir Yan Ran tidak akan sanggup menanggungnya. Guru, meridian saya sudah sembuh. Jun Lan, meridian saya sudah sembuh. Mereka benar-benar sudah sembuh. Kata Yan Ran penuh semangat, air mata berkilauan mengalir di pipinya. Mereka akhirnya sembuh. Zhang Jun Lan menyeka air matanya. Kali ini, dia benar-benar lega. Yan Ran, coba edarkan Yuan sejatimu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Yan Ran menganggup dan perlahan mengedarkan Yuan sejati di tubuhnya. Yuan sejati dengan cepat mengalir melalui meridiannya tanpa hambatan apapun. Guru, mereka semua sudah sembuh. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Guru. Yan Ran akan mengingat ini selamanya. Yan Ran tersenyum bahagia. Dia sangat tersentuh. Feng Wuchen menganggup dan memandang Zhang Jun Lan. Dia tersenyum dan berkata, Zhang kecil, kamu bisa tenang sekarang, kan? Kembalilah dan berkultivasi dengan benar. Alam budidaya dan pemurnian Anda telah tertunda terlalu lama. Ya, terima kasih Guru. Murid ini akan berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak akan mengecewakan Guru. Zhang Jun Lan menganggup dengan berat. Dendi, apa efek lain yang dimiliki cairan spiritual reinkarnasi pelangi ini? Han Kun bertanya dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, Ramuan reinkarnasi tujuh warna memiliki efek melindungi meridian seseorang. Selain itu, tidak ada gunanya. Tentu saja, jika Anda memiliki ramuan reinkarnasi tujuh warna yang melindungi meridian Anda selama terobosan, Anda meridian tidak akan rusak bahkan jika terobosannya gagal. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Dengan ramuan roh reinkarnasi pelangi yang memperkuat meridian, itu juga dapat meningkatkan peluang untuk menerobos, tetapi itu hanya cocok untuk tingkat surga. Ramuan reinkarnasi tujuh warna sebenarnya memiliki efek yang sangat kuat. Han Kun menghirup udara dingin, wajah lamanya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan cairan roh reinkarnasi tujuh warna melebihi imajinasi mereka. Jika itu masalahnya, akan lebih mudah bagi kita untuk menerobos dengan bantuan cairan roh reinkarnasi tujuh warna, kata Yi Tian Xing. Bisa dibilang begitu, tapi rumput bulan tujuh warna sangat langka dan sangat rumit untuk disuling. Alkemis biasa tidak bisa memurnikannya sama sekali, dan tidak ada resepnya. Cairan roh reinkarnasi tujuh warna sangat kejam. Jika kamu jika kamu tidak berhati-hati, terobosanmu tidak hanya akan gagal, tetapi meridianmu juga akan rusak parah, kata Feng Wuchen. Dendi, cairan roh reinkarnasi tujuh warna sangat berharga. Ada banyak orang kuat di benua ini yang telah merusak meridian mereka selama terobosan, dan sulit untuk pulih. Bahkan ada prajurit tingkat surga dan tingkat surga. Karena ini, sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultifasi mereka. Jika efek ajaib dari cairan roh reinkarnasi tujuh warna menyebar, banyak orang kuat akan datang memintanya. Mendengar ini, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tersenyum. Sayangnya, rumput bulan tujuh warna tidak mudah ditemukan. Kita akan membicarakannya nanti. Zhang kecil, bawa Yanrang kembali ke klan Zhang dan istirahatlah yang baik. Meridiannya baru saja pulih, dan dia perlu istirahat selama beberapa hari untuk menstabilkannya, kata Feng Wuchen. Ya guru, guru, Zhang Junlan menganggup penuh semangat. Pagoda kosmos sembilan kali lipat akan diberikan kepada saudara-saudara kuil naga untuk berlatih di masa depan. Jika tidak ada yang lain, kembalilah dan berlatih. Terutama Bai Mi, Lei Tianjue, Namong Lai, Luoyan. Kalian akan menerobos ke alam surgawi, jadi kamu harus bersiap sepenuhnya, kata Feng Wuchen sambil perlahan berdiri. Ya, Tuan Kuil, Bai Mi dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Setelah kerumunan bubar, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao meninggalkan kuil naga dan terbang ke kota astral. Feng Wuchen membutuhkan peta yang diterima. Dia harus mempelajarinya dengan cermat. Di lelang astral, kedatangan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sekali lagi menarik perhatian pelelangan. Mereka menerima Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan perlakuan tertinggi. Mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah guru Zhang Junlan dan ranah kultifasi Dendi, presiden dan ketiga sesepuh tidak berani meremehkannya sedikitpun. Mengetahui tujuan kunjungan Feng Wuchen, Lin Mo yang tanpa daya berkata, Dendi, pelelangan tidak pernah menjual peta, dan tidak ada yang tahu cara menggambar peta. Bahkan di alam astral pun tidak. Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Dendi, jika perlu, kamu bisa melakukan perjalanan ke keluargamu. Keluargamu berspesialisasi dalam mencari harta karun, jadi mereka harusnya memiliki peta terperinci. Keluargamu berada di kota bulan darah, di utara kota astral. Bai Lihen berkata dengan hormat. Nifeng Yun menganggup dan berkata, itu benar, keluargamu seharusnya sangat paham dengan medan daratan. Bahkan tanpa peta, mereka pasti bisa menggambarnya. Kekuatan keluarga Mo di kota bulan darah tidaklah lemah. Mereka adalah salah satu dari empat keluarga besar. Keluarga Mo di kota Blut Mun. Feng Wuchen mengangguk. Tuan, untuk apa Anda memerlukan peta itu? Nifeng Yun bertanya. Saya juga ingin mencari harta karun. Tidak nyaman tanpa peta. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Menemukan harta karun, Lin Moyang dan yang lainnya sedikit terkejut. Kata, harta karun, yang keluar dari mulut Feng Wuchen menunjukkan bahwa itu bukanlah harta karun biasa. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao bergegas ke kota bulan darah tanpa henti. Untuk menemukan kekuatan primordial, Feng Wuchen harus berusaha sekuat tenaga. Ling Xiao Xiao tidak tahu untuk apa Feng Wuchen menginginkan peta itu. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, kakak Feng, apakah kamu benar-benar mencari harta karun? N, aku sedang mencari kekuatan primordial. Feng Wuchen mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Kekuatan primordial, Ling Xiao Xiao sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat Ling Xiao Xiao tidak mengetahui tentang kekuatan primordial, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak kekuatan misterius di dunia ini. Kekuatan spiritual abadi King King adalah milik kekuatan primordial, dan kekuatan garis keturunan ras naga milik era primordial. Titik, kekuatan garis keturunan Anda juga harus milik era primordial, dan kekuatan primordial milik era primordial. Kakak Feng sebenarnya tahu banyak. Wajah menawan Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. He he, Feng Wuchen tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia tidak mungkin memunculkan nenek moyang ras naga, bukan? Sekitar 10 menit kemudian, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di kota bulan darah. Jangan memaksa, berbaris, di gerbang kota, lebih dari 10 penjaga berteriak keras. Setiap kultifator yang masuk atau keluar diperiksa satu per satu. 484. Wow, dia benar-benar cantik sekali. Ya Tuhan, dia hanyalah peri, terlalu indah. Tiga wanita cantik di kota bulan darah kita tidak secantik dia. Para penjaga berseru satu per satu, mata mereka mengamati tubuh Ling Xiao Xiao dengan tidak hati-hati. Mereka mau tidak mau menelan ludah mereka seolah-olah sedang melihat makanan lesat. Di gerbang kota, pemuda yang dipanggil Tuhan Muda juga menatap Ling Xiao Xiao, air liurnya sudah mengalir ke mulutnya. Keindahan seperti itu jarang terjadi di dunia ini. Tuhan Muda itu berseru dengan keras. Itu benar. Tuhan Muda, dia bahkan lebih cantik dari tiga wanita cantik di kota bulan darah kita. Seorang penjaga berkata dengan penuh semangat, terlihat seperti hendak menerka mereka. Cepat, hentikan mereka segera. Tuhan Muda segera memesan. Enam atau tujuh penjaga segera melompat turun dan menghentikan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao yang hendak memasuki kota. Berhenti, kalian berdua terlihat sangat asing, kalian pasti bukan dari Blood Moon City, siapa kalian? Mengapa kamu datang ke kota bulan darah? Penjaga itu bertanya dengan cara yang menakjubkan. Ekspresi Feng Wuchen tetap tidak berubah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kami di sini untuk mengunjungi keluargamu. Kunjungi keluargamu. Apa hubunganmu dengan keluargamu? Seorang penjaga bertanya seolah-olah dia adalah pejabat yang menginterogasi penjahat. Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Penjaga itu berkata, itu tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi jika anda ingin memasuki kota, maka itu ada hubungannya dengan kami. Jika anda tidak berbicara, jangan pernah berpikir untuk memasuki kota. Jika kamu tidak ingin memasuki kota, silakan kembali. Kata seorang penjaga dengan arogan. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit, para penjaga ini jelas sengaja mencari masalah. Jika kita harus masuk, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, suaranya agak dingin. Saya pikir anda punya niat lain untuk datang ke kota Blutmun. Mungkin anda adalah kaki tangan mereka. Tangkap mereka. Di gerbang kota, tuan muda itu berteriak dengan dingin. Huh, hanya melihatmu, aku merasa ada yang tidak beres. Anda pasti kaki tangan pencuri bunga. Tangkap mereka. Pemimpin penjaga itu berteriak dengan marah. Enam atau tujuh penjaga menyerang satu demi satu, semburan true essence yang kuat keluar dari tubuh mereka. Aura mereka sangat mendominasi. Banyak orang mengira ada yang salah dengan kami. Saya pikir anda sengaja mencari masalah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan aura pembunuh yang dingin keluar. Desir, desir. Boom-boom-boom. Pef. Feng Wuchen menyerang dengan kejam. Tubuhnya berkedip-kedip, dan enam atau tujuh penjaga mengeluarkan setegup darah saat mereka dikirim terbang mundur. Mereka jatuh ke tanah, tidak bergerak. Tidak jelas apakah mereka hidup atau mati. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Dalam sekejap, dia telah mengirim enam atau tujuh penjaga rilem tahun baru terbang. Bahkan pemimpin penjaga, yang berada di alam asal surgawi, tidak mampu melawan. Kekuatan tiraninya mengejutkan semua orang. Mereka terkejut bukan karena penjaga itu diterbangkan, tetapi karena tidak ada satupun dari mereka yang melihat bagaimana Feng Wuchen menyerang. Apakah anak ini tidak ingin hidup lagi? Jika kamu menyinggung tuan kota muda, kamu tidak akan bisa hidup. Mereka benar-benar punya nyali, berani memukul penjaga kota Blut Moon. Aku khawatir mereka benar-benar ada hubungannya dengan pencuri bunga. Terlepas dari apakah mereka ada hubungannya atau tidak, karena mereka melukai penjaga kota bulan darah, mereka pasti akan mati. Sayang sekali kecantikan kecil yang cantik ini. Di luar gerbang kota, semua orang menggelengkan kepala. Hancurkan mereka. Di gerbang kota, tuan kota muda berteriak dengan marah. Wajahnya sangat jelek, dan matanya berkedip karena niat membunuh. Di luar gerbang kota, lebih dari selusin penjaga bergegas keluar. Kalian semua mendekati kematian. Feng Wuchen berkata dengan kejam sambil mengepalkan tinjunya. Feng Wuchen menyerang lagi, dan kali ini, dia bahkan lebih kejam. Boom, boom, boom. Engah, engah, engah. Lebih dari selusin penjaga memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam saat mereka dikirim terbang. Mati seketika. Bocah busuk. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bangga. Wajah tuan kota muda muram, dan niat membunuhnya melambung ke langit. Weng, weng. Energi mengerikan keluar dari tubuh tuan kota muda, dan gerbang kota bergetar hebat. Dilihat dari energinya, tuan kota muda berada di alam langit tingkat kedua, dan kekuatannya sangat kuat. Membuat marah tuan kota muda tidak akan berakhir dengan baik. Bocah itu mungkin tidak mengetahui identitas tuan kota muda. Kalau tidak, bahkan jika dia punya seratus nyali, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong. Siapa di kota bulan darah yang tidak tahu betapa menakutkannya tuan kota muda? Bocah ini hanya mencari kematiannya sendiri. Melihat energi menakutkan tuan kota muda, kerumunan di gerbang kota merasa kasihan pada Feng Wuchen. Bang! Tuan kota muda menginjak tanah kota, dan dengan suara keras yang teredam, tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dapat dikatakan bahwa dia muncul di depan Feng Wuchen dalam sekejap mata. Bocah nakal, tahukah kamu konsekuensi dari berperilaku kejam di kota Blutmun? Tuan kota muda yang tiba dalam sekejap tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia malah memamerkan kekuatannya. Sambil pamer, Tuan kota muda juga melirik ke arah Ling Xiaosiao, seolah dia ingin melihat apakah kekuatan dan pesonanya yang kuat telah menarik perhatian Ling Xiaosiao. Namun, Tuan kota muda kecewa saat melihat Ling Xiaosiao. Ekspresi Ling Xiaosiao tidak berubah sama sekali, hanya dingin dan jijik. Aku benar-benar tidak tahu, kenapa kamu tidak memberitahuku. Feng Wuchen menjawab dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran menghina. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan budidaya alam surgawi tingkat kedua. Arogan, Tuan kota muda mendengus, matanya menyipit, dan segera meninju Feng Wuchen dengan keras. Tuan kota muda cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dengan kecepatan serangannya, dia yakin Feng Wuchen tidak akan pernah bisa mengelak. Ledakan. Engah. Namun, hasilnya benar-benar berlawanan dengan apa yang dibayangkan oleh Tuan kota muda. Dia meninju, dan dengan keras, tinjunya tidak hanya tidak mengenai Feng Wuchen, tetapi dadanya benar-benar terkena gunung. Dia memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Hai. Melihat pemandangan ini, kerumunan di gerbang kota, yang merasa kasihan pada Feng Wuchen, tersentak ngeri saat itu. Hasilnya benar-benar berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Orang yang terbang adalah Tuan kota muda. Yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka tidak dapat melihat kapan Feng Wuchen menyerang. Kecepatannya terlalu mengerikan. Sangat cepat, saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Muda, Tuan kota muda sebenarnya terluka. Anak ini sangat kuat, dia jelas tidak lebih lemah dari Tuan kota muda. Kerumunan menjadi gempar, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan Tuan kota muda, yang berada di alam surgawi tingkat kedua, tidak dapat melihat ketika Feng Wuchen menyerang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tuan kota muda tidak dapat mendeteksinya. Ini tidak mungkin. Tuan kota muda terkejut dan menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Tuan kota muda tidak percaya bahwa Feng Wuchen bisa begitu kuat hingga dia memuntahkan darah dengan satu pukulan. Jika kamu ingin mati, aku bisa membantumu kapan saja. Feng Wuchen menatap Tuan kota muda dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Bagi musuh yang berinisiatif mencari masalah, Feng Wuchen tidak akan pernah berbelas kasihan, apalagi memberinya muka sedikitpun. 485 Tuan kota muda awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menjatuhkan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, tetapi dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen, yang budidayanya tidak dapat dia lihat, sebenarnya tidak berada di bawahnya. Satu pukulan sudah cukup untuk membuat Tuan kota muda itu memuntahkan darah. Ling Xiao Xiao selalu menyembunyikan kultifasinya. Orang lain tidak bisa melihat bahwa dia berada di alam asal langit tingkat pertama. Mereka hanya bisa melihat bahwa dia berada di alam asal langit tingkat ketujuh. Oleh karena itu, Tuan kota muda tidak mengambil hati. Ada hal penting yang harus kulakukan hari ini. Jika kamu nyahlah sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Feng Wuchen menatap dingin Tuan kota muda itu dan berkata dengan arogan. Feng Wuchen datang ke sini untuk mengambil peta. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Belum lagi kota bulan darah sangat kuat. Begitu dia memprovokasi kota bulan darah, kesulitan mendapatkan peta akan meningkat. Mempertimbangkan hal ini, Feng Wuchen menahan keinginan untuk membunuh Tuan kota muda itu. Jika kamu berlutut dan bersujud kepada Tuan kota muda ini, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Tuan kota muda berkata dengan dingin. Dia telah memutuskan untuk menyingkirkan Feng Wuchen dan tidak akan pernah berubah pikiran. Nama Tuan kota muda itu adalah Ganyu. Kota bulan darah adalah wilayah kekuasaannya. Bahkan jika kekuatan Feng Wuchen berada di atasnya, Ganyu tidak takut sama sekali. Ketika Feng Wuchen melukai Ganyu, beberapa penjaga bergegas kembali untuk melapor dengan panik. Mereka percaya bahwa penguasa kota dan banyak seniman bela diri yang kuat akan bergegas mendekat. Selain itu, ada empat klan besar di kota bulan darah. Mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan penguasa kota. Ketika kekuatan-kekuatan ini bergandengan tangan, barisan mereka bisa dikatakan sangat tirani. Meskipun klan Mo adalah kepala dari empat klan besar, mereka tetap harus menghormati penguasa kota. Dengan kekuatan tirani seperti itu, bagaimana Ganyu bisa takut pada orang luar? Saudara Feng, tidak perlu membuang-buang nafas. Dia jelas mengincar kita, Ling Xiao berkata dengan dingin. Ada begitu banyak praktisi memasuki kota, namun tidak ada yang menghentikan mereka kecuali mereka berdua. Target yang sangat jelas, bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Berdengung. Mengaktifkan Zhen Yuan di tubuhnya, permukaan tubuh Feng Wuchen memancarkan cahaya kemasan. Kekuatan besar dan melonjak meledak, menyebabkan tanah gerbang kota berguncang dan retak. Alam makhluk surgawi tingkat pertama. Banyak penonton yang terkejut dan mundur dengan panik. Dia sebenarnya berada di tingkat pertama dari tingkat surga. Tidak heran dia bisa melukai tuan kota muda. Kekuatannya tidak sederhana. Bukan saja dia tidak sederhana, dia beberapa tahun lebih muda dari tuan kota muda. Saya khawatir dia baru berusia awal dua puluhan. Dia benar-benar jenius. Identitas mereka seharusnya tidak sederhana. Mungkin mereka adalah murid jenius dari suatu kekuatan besar. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua terkejut dengan budidaya tirani Feng Wuchen. Lapisan pertama dari tingkat surga, seperti yang diharapkan, kamu memiliki beberapa kemampuan. Ganyu mengerutkan kening dalam-dalam, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Melihat kultifasi Feng Wuchen, Ganyu langsung merasa lega. Sebelumnya, Ganyu tidak dapat melihat budidaya Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia telah dipukul oleh Feng Wuchen hingga dia muntah darah. Ganyu khawatir budidaya Feng Wuchen berada di atasnya. Aku terlalu ceroboh sekarang, Ganyu berkata dalam hatinya. Ganyu sama sekali tidak menyadari kekuatan ganas Feng Wuchen. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kecerobohannya sendiri. Weng, weng. Ganyu mendorong Zhen Yuan-nya hingga batasnya, dan sosoknya perlahan naik ke udara. Kekuatan mengerikan dari lapisan kedua Heventier meledak, dan langit berguncang. Bahkan kota bulan darah pun berguncang. Siu, siu, siu. Melihat pertempuran akan segera dimulai, selusin sosok terbang dari arah kota utama. Mereka adalah penguasa kota bulan darah, kenam tetua, dan beberapa pejuang kuat lainnya. Mengetahui bahwa Ganyu terluka, penguasa kota Gan Hai Feng dan prajurit kuat lainnya bergegas mendekat. Tuan kota ada di sini. Di luar gerbang kota, kerumunan berseru, dan mata semua orang tertuju. Huh. Melihat ayahnya dan para prajurit kota bulan darah bergegas mendekat, wajah Ganyu tidak bisa menahan senyum sinis, seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Lapisan pertama tingkat surga, kekuatannya tidak sederhana. Siapa anak ini? Gan Hai Feng mengamati Feng Wuchen dan mengerutkan kening. Wajah asing, salah satu tetua menggelengkan kepalanya, dan tetua lainnya juga menggelengkan kepala. Mengenai Feng Wuchen, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya. Kemunculan Gan Hai Feng dan prajurit kuat lainnya secara alami diperhatikan oleh Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen hanya melirik selusin prajurit yang kuat, tanpa rasa khawatir sedikitpun. Tidak lama kemudian, karena kekuatan mengerikan dari para ahli alam surgawi, banyak ahli di kota bulan darah tertarik, termasuk beberapa ahli dari empat keluarga besar. Mereka datang untuk menonton pertunjukan. Ini Ganyu lagi. Jika dia tidak menimbulkan masalah selama sehari, dia mungkin mati. Seorang pemuda dari salah satu keluarga menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah raja masalah. Dia pasti menyukai kecantikan itu, tapi dia memang sangat cantik. Pantas saja Ganyu mau bergerak. Aku ingin tahu siapa anak itu. Di usia yang begitu muda, budidayanya telah mencapai lapisan pertama tingkat surga. Dia jenius. Prajurit dari empat keluarga besar sedang menilai Feng Wuchen, dan juga tertarik dengan kultivasi Feng Wuchen yang kuat. Melihat penguasa kota tidak berniat menghentikan mereka, Feng Wuchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Bocah busuk, jika kamu bisa meninggalkan kota bulan darah hidup-hidup hari ini, aku akan menulis namaku terbalik. Ganyu berteriak dingin sambil menatap Feng Wuchen dengan wajah provokatif. Sosok Feng Wuchen perlahan naik ke udara, matanya yang dingin menatap Ganyu seolah sedang melihat orang mati. Dia tanpa ekspresi berkata, Oh, apakah begitu? Reaksi Feng Wuchen mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada rasa panik atau khawatir sama sekali. Perlu diketahui bahwa penguasa kota-kota bulan darah dan lebih dari selusin prajurit kuat telah tiba. Dengan kekuatan mereka yang menakutkan, membunuh Feng Wuchen semudah membalikkan tangan. Tapi menghadapi barisan besar prajurit yang kuat, Feng Wuchen sama sekali tidak takut, yang membuat semua orang merasa aneh. Bocah nakal, wajah Ganyu berkedut. Tatapan Feng Wuchen membuatnya sangat tidak senang. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Bagaimana kamu ingin mati? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Ganyu hanya berada di alam langit tingkat kedua. Dengan kekuatan Feng Wuchen yang dahsyat, dia benar-benar tidak menganggap serius Ganyu. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu. Ganyu berteriak dengan marah, niat membunuhnya melonjak saat dia dengan gila-gilaan bergegas menuju Feng Wuchen. Kecepatan Ganyu sangat mencengangkan. Bahkan jika dia disakiti oleh Feng Wuchen, itu tidak banyak mempengaruhinya. Pergi ke neraka. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Tinju pemecah angin petir. Ganyu berteriak dengan marah. Saat dia mendekati Feng Wuchen, Ganyu segera menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, dan tinjunya yang kuat meledak ke arah Feng Wuchen. Leng weng. Kekuatan yang terkandung dalam tinju itu sangat menakutkan. Angin tinju bersiul, mengguncang kehampaan. Namun, Feng Wuchen masih tidak memiliki rasa takut di wajahnya, seolah dia tidak melihatnya. Ledakan. Leng weng. Saat tinju Ganyu berada setengah meter dari Feng Wuchen, Feng Wuchen dengan santai menyambutnya dengan pukulan. Dengan ledakan, kekuatan yang sangat mengerikan mengguncang area tersebut. Bagaimana ini mungkin, setelah pukulan itu mendarat, wajah Ganyu berubah saat dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kekuatan alam langit tingkat kedua meledak sepenuhnya, dan dalam situasi menggunakan keterampilan bela diri, dia sebenarnya tidak dapat menghilangkan pukulan biasa Feng Wuchen. Hai. Banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin. 486. Oh, masih ada kekuatan seperti itu. Sulit dipercaya. Pukulan biasa, dan kekuatannya mampu menandingi keterampilan bela diri Ganyu. Anak baik, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Kekuatan orang ini pasti di atas kekuatan Ganyu. Ukulan biasa Feng Wuchen dengan mudah memblokir serangan keterampilan bela diri Ganyu, yang mengejutkan semua praktisi yang kuat. Menatap dingin Ganyu yang terkejut, Feng Wuchen bertanya dengan dingin, hanya itu yang kamu punya. Apakah kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk membunuhku, atau ayahmu? Mendengar kata-kata Feng Wuchen dan penghinaan Feng Wuchen, Ganyu sangat marah. Tidak masuk akal. Boom, boom, boom. Berdengung. Ganyu yang marah tiba-tiba melancarkan serangan ganas. Kedua tinjunya, yang berisi kekuatan yang menakutkan, meledak tanpa henti dan menghantam Feng Wuchen dengan gila-gilaan. Dan Feng Wuchen memblokir dengan satu tangan, dengan santai dan tenang memblokir semua serangan tanpa usaha apapun. Serangan ganas Ganyu sama sekali tidak berguna. Semua penonton tercengang. Dengan kekuatan Ganyu, dia sebenarnya tidak bisa memukul Feng Wuchen dengan satu pukulan pun. Dan Feng Wuchen bahkan dengan arogan memblokir semua serangan Ganyu dengan satu pukulan. Untuk sesaat, gerbang kota menjadi sunyi senyap. Tatapan terkejut tertuju pada Feng Wuchen. Bahkan penguasa kota, Gan Hai Feng, memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Terlalu kuat. Kekuatan anak ini terlalu kuat. Setelah hening sejenak, semua orang terbangun dengan kaget. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Feng Wuchen. Kamu terlalu lemah. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Ekspresi Ganyu tiba-tiba menegang. Feng Wuchen, yang berada di alam langit tingkat pertama, sebenarnya menolak Ganyu, yang berada di alam langit tingkat kedua. Ganyu tidak percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar berani mengatakan bahwa dia terlalu lemah. Semua penonton pun tercengang. Mereka tercengang sekali lagi. Di kota Blutmon, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa Ganyu lemah. Kata-kata Feng Wuchen membuat semua orang merasa bahwa Feng Wuchen sangat sombong. Kakak Feng, jangan bunuh dia. Kalau tidak, kita tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Ayo ambil petanya dulu. Ling Xiao-siao buru-buru mengirimkannya. Feng Wuchen melirik Gan Hai Feng dan yang lainnya, lalu mengirimkan suaranya, itu tergantung mereka. Ganyu bertekad untuk mengambil tindakan, dan Gan Hai Feng tidak berniat menghentikannya. Bahkan jika Feng Wuchen tidak membunuh Gan Yu, Gan Hai Feng dan yang lainnya tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku terlalu lemah. Beraninya kamu bilang aku terlalu lemah. Kemarahan Gan Yu melonjak tak terkendali. Wajahnya penuh urat biru dan matanya merah. Dia terlihat sangat gila. Sebagai tuan muda kota bulan darah, kekuatan Gan Yu jelas tidak lemah. Di Blood Moon City, dia bisa dianggap sebagai salah satu jenius terbaik. Sekarang dia dipermalukan oleh Feng Wuchen, bagaimana Gan Yu bisa menanggungnya. Tindakan kejam Feng Wuchen yang menginjak-injak martabat Gan Yu telah membuatnya sangat marah. Weng, weng. Gan Yu meraung dengan keras, dan kekuatan yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan. Ruang itu bergetar hebat, dan energi seperti badai menyapu. Namun, menghadapi Gan Yu yang marah dan energi yang menakutkan, ekspresi Feng Wuchen tetap tidak berubah. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Gan Yu meraung dengan gila. Ledakan. Engah. Saat Gan Yu meraung, sosok Feng Wuchen tiba-tiba melintas. Kecepatannya sangat cepat sehingga Gan Yu tidak menyadarinya sama sekali. Feng Wuchen kemudian meninju perut Gan Yu. Dengan suara keras, kekuatan yang mendominasi mengguncang Gan Yu hingga dia memuntahkan darah. Seluruh wajahnya berubah bentuk, dan bola matanya hampir keluar. Sosoknya langsung terlempar beberapa ribu meter jauhnya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Seorang ahli alam langit tahap kedua, yang meledak dengan kekuatan penuh, sebenarnya dikirim terbang oleh ahli alam langit tahap pertama, Feng Wuchen. Ukulan ini sangat mendominasi dan menakutkan. Ukulan ini membuat Gan Yu terluka parah di tempat. Tanpa ragu lagi, Gan Yu telah dikalahkan. Kamu, Gan Haifeng yang pertama bereaksi. Dia bergegas keluar dengan panik, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Tuan Kota Muda, para tetua juga kaget dan panik. Sebagai alkemis tahap kelima, tetua pertama juga dengan cepat muncul. Yuer, karya Gan Haifeng memecah kesunyian seluruh tempat. Satu, satu pukulan dan dia melukai Gan Yu dengan parah. Anak ini sangat kuat, bukan? Kecepatan yang luar biasa. Aku bahkan tidak melihat serangannya. Siapa anak ini? Seorang ahli alam langit tahap pertama sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Aku tidak percaya, dia terlalu kuat. Seluruh tempat kembali mendidih, dan suasananya meledak. Seruan naik ke langit, semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Mengingat kata-kata Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tidak membunuh. Jika tidak, Feng Wuchen bisa saja membunuh Gan Yu dengan pukulan itu. Kekuatan yang ganas dan mendominasi mengejutkan para ahli dari empat keluarga. yang datang untuk menonton. Semakin kuat kekuatan Feng Wuchen, semakin penasaran semua orang tentang wajah baru. Kamu, Yu Er, teriak Gan Hai Feng dengan wajah panik. Luka Gan Yu sangat serius, dan dia pingsan total. Tuan Kota, jangan khawatir. Nyawa Tuan Kota muda tidak dalam bahaya. Dia hanya terluka parah, tetua pertama dengan cepat berkata, dan memberikan pil penyembuhan kepada Gan Yu yang tidak sadarkan diri. Mendengar itu, Gan Hai Feng tidak bisa menahan nafas lega. Namun Gan Yu tidak mati. Sebaliknya, hal itu membuat marah Gan Hai Feng. Putra satu-satunya, penerus Kota Blood Moon, hampir terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah terbang kembali bersama Gan Yu yang terluka parah dan memerintahkan orang untuk mengirim Gan Yu kembali untuk dirawat, Gan Hai Feng dengan marah menatap Feng Wuchen. Semua orang yang hadir bisa merasakan kemarahan penguasa kota, dan mereka semua ketakutan hingga panik. Bocah nakal, beraninya kamu, Gan Hai Feng berteriak dengan marah, dan aura pembunuh dingin yang menggigit disertai aura agung tersapu. Sebagai penguasa kota-kota Bulan Darah, budidaya Gan Hai Feng sangat tinggi, mencapai tingkat ke-6 dari tingkat surga. Dia adalah ahli terkuat di Blood Moon City. Menghadapi Gan Hai Feng, Feng Wuchen masih tidak takut, dan dengan dingin berkata, begitu banyak orang memasuki kota, tetapi mereka mengincar kami, memfitnah kami sebagai kaki tangan pencuri bunga. Mereka menyerang kami tanpa bukti apapun, dan bahkan mengancam akan membunuh saya. Aku tidak membunuh putramu karena kamu adalah penguasa kota. Aku sudah memberimu cukup banyak wajah. Kalau tidak, seberapa sulit bagiku untuk membunuhnya. Arogan, Gan Hai Feng berkata dengan marah. Hampir semua orang yang hadir dapat memahami perkataan Feng Wuchen, dan mereka semua dapat menebak penyebab masalahnya. Itu tidak lebih dari Gan Yu yang menyukai Ling Xiao Xiao, dan dengan sengaja mencari masalah dengan Feng Wuchen, tetapi akhirnya berhasil. Semua orang bisa memasuki kota. Hanya kalian berdua yang tidak diperbolehkan masuk. Gan Hai Feng berteriak dengan marah. Alis Feng Wuchen sedikit berkerut, seolah dia sudah menebak hasil ini. Tatapan Feng Wuchen menyapu kerumunan, dan dengan keras berkata, saya datang ke kota Blood Moon untuk mengunjungi keluarga Mo. Apakah ada orang dari keluarga Mo di sini? Berkunjung ke keluarga Mo, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Keluarga Mo ku sepertinya tidak mengenalmu, dan kamu sepertinya tidak termasuk teman tuan muda. Seorang pria muda berbicara. Aku memang tidak mengenal keluarga Mo. Aku datang ke sini untuk menyusahkan keluarga Mo untuk menggambar peta. Feng Wuchen memandang pemuda itu dan berkata dengan sopan. Karena mereka tidak bisa memasuki kota, Feng Wuchen hanya bisa menerima ini. 487 Maaf, keluarga Mo tidak pernah membuat peta untuk siapapun. Pria itu menolak tanpa ragu-ragu. Sebelum mengetahui latar belakang Feng Wuchen, pria itu tidak berani bersikap terlalu kasar. Singkatnya, dia menolak Feng Wuchen dengan bijaksana. Pertama, dia tidak perlu menyinggung Gan Hai Feng, dan kedua, dia tidak perlu memprovokasi seorang jenius yang tidak diketahui asal-usulnya. Harus dikatakan bahwa pemuda dari keluarga Mo ini sangat pintar. Feng Wuchen telah menyinggung tuan kota Gan Hai Feng. Jika keluarga Mo setuju untuk membuat peta untuk Feng Wuchen, bukankah itu akan membuat Gan Hai Feng menjadi musuh? Meskipun keluarga Mo adalah kepala dari empat keluarga besar, kekuatan mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan kota Blut Moon. Gan Hai Feng terbakar amarah. Beraninya keluarga Mo menambahkan bahan bakar ke dalam api saat ini. Penolakan pria itu membuat Feng Wuchen merasa sangat kecewa. Perjalanan ke kota Blut Moon ini bisa dianggap sia-sia. Dia tidak hanya datang tanpa alasan, tapi sekarang dia juga telah menyinggung penguasa kota. Feng Wuchen terbakar amarah. Bocah nakal, kamu melukai tuan muda tuan kota. Aku khawatir kamu harus meninggalkan hidupmu hari ini. Seorang ahli kota bulan darah keluar dari kehampaan dan berkata dengan dingin kepada Feng Wuchen. Orang ini adalah panglima besar kota Blut Moon. Kultifasinya berada di alam surga tingkat ketiga, dan kekuatannya pasti sangat kuat. Jika aku ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya sangat mendominasi, dan naga api di dalam tubuhnya diaktifkan. Tatapan dinginnya menyapu ke arah tetua agung kota bulan darah. Dia mengulurkan tangannya ke arah tetua agung, dan dengan pikiran, dia langsung mengendalikan racun api di dalam tubuh tetua agung. Ah, merasakan bahwa racun api telah berkobar tanpa peringatan apapun, wajah tetua agung berubah drastis. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam, dan pada detik berikutnya, dia dilalap api yang ganas, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Penatua yang hebat, Gan Hai Feng dan yang lainnya kaget, dan semuanya kaget. Semua orang yang hadir ketakutan, dan tidak ada yang berani mendekati tetua agung. Api sejati, Anda seorang alkemis. Melihat api hijau di telapak tangan Feng Wuchen, wajah Gan Hai Feng berubah lagi. Ahli alkimia, tatapan heran semua orang beralih ke Feng Wuchen. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya telah melangkah ke alam surga, tetapi dia juga seorang alkemis. Dia bisa mengendalikan racun api tetua agung. Seorang penatua berteriak ketakutan. Kontrol racun api. Mendengar ini, semua orang yang hadir terlonjak ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kemampuan ilahi macam apa ini? Dia bahkan bisa mengendalikan racun api. Dari mana asal pemuda ini? Tanda tanya memenuhi kepala semua orang. Bunuh dia. Jangan biarkan dia mengendalikan racun api tetua agung. Tetua ketiga tiba-tiba meraung. Penatua agung kota bulan darah adalah satu-satunya alkemis di sekitarnya. Terlebih lagi, dia adalah alkemis kelas lima. Jika dia tertelan racun api dan mati, kerugiannya akan sangat besar. Tanpa penindasan tetua agung, jika empat kelan besar memberontak, kota bulan darah akan berada dalam bahaya. Serahkan hidupmu. Komandan senior meraung dengan marah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan hendak menyerang. Kamu mungkin tidak bisa membunuhku, tapi aku bersedia memberimu kesempatan. Mari kita lihat apakah kamu lebih cepat dariku untuk membunuhnya. Feng Wu Chen mencibir. Sambil berpikir, dia dengan panik mengeluarkan racun api dari tubuh tetua pertama. Ah, jeritan tetua pertama menjadi semakin menakutkan, menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Para petinggi kota Blutmon menjadi semakin khawatir. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka bisa secara paksa menekan racun api tetua agung, mereka pasti akan menghabiskan esensi sejati mereka. Berhenti. Gan Hai Feng berteriak panik. Panglima senior juga tidak berani bertindak gegabuh. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Nyawa tetua agung masih berada di tangan Feng Wu Chen. Tatapan Feng Wu Chen sekali lagi menatap pria dari klan Mo dan berkata, saya harap klan Mo dapat mempertimbangkannya kembali. Saya benar-benar membutuhkan peta yang detail. Saya mendengar bahwa klan Mo berspesialisasi dalam menemukan harta karun benua dan sangat akrab dengan medan benua. Saya harap Anda dapat membantu saya dalam hal ini. Maaf, klan Mo tidak pernah menggambar peta untuk orang lain. Pria itu tetap tak segan-segan menolaknya dengan bijaksana. Feng Wu Chen dan penguasa kota bulan darah telah berselisih. Jika klan Mo setuju, Gan Hai Feng tidak akan ragu untuk melenyapkan klan Mo. Bisakah kamu mewakili klan Mo? Feng Wu Chen bertanya. Dia tidak bisa mewakili klan Mo, tapi aku bisa. Aku adalah tuan muda klan Mo, Mo Wuxi. Pria lain berkata dengan dingin. Mo Wuxi, tuan muda klan Mo, salah satu kebanggaan surga kota bulan darah, seniman bela diri tingkat surga tingkat ketiga. Bagaimana aku bisa meminta klan Mo membantuku? Feng Wu Chen masih tidak menyerah dan bertanya. Meskipun ada banyak peta di domain Wu Ji, sangat sulit untuk mendapatkan peta detail seluruh benua. Mo Wuxi bahkan tidak berpikir dan menolak lagi, aku akan memberitahumu dengan jelas, klan Mo pasti tidak akan membantumu dalam hal ini. Kamu boleh menyerah sekarang. Penolakan Mo Wuxi sekali lagi mengecewakan Feng Wu Chen. Saudara Feng, ayo pergi. Kita tidak perlu meminta bantuan klan Mo. Ling Xiao Xiao terbang mendekat. Feng Wu Chen mengangguk, mencabut apinya, dan pergi bersama Ling Xiao Xiao. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Sungguh sial, bertemu tuan muda yang berengsek itu. Wajah Feng Wu Chen penuh depresi. Kota bulan darah mengikuti arahan tuan muda. Klan Mo tentu saja tidak berani menjadi musuh tuan muda. Saudara Feng, ayo kita bertanya-tanya. Ling Xiao Xiao juga berkata tanpa daya. Feng Wu Chen mengangguk dan berkata, itulah satu-satunya cara. Setelah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao pergi, Gan Hai Feng dan yang lainnya bekerja sama untuk secara paksa menekan racun api Tetua Agung. Wajah Tetua Agung penuh ketakutan, sangat pucat, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Sejak racun api muncul, ini jelas merupakan saat yang paling menakutkan. Bocah bau itu benar-benar bisa mengendalikan racun api di tubuh lelaki tua itu. Semakin penatua Agung berpikir, dia menjadi semakin ketakutan. Cepat kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang bocah itu. Gan Hai Feng berkata dengan muram. Di hadapan begitu banyak orang di kota bulan darah, sebenarnya tidak ada cara untuk menghadapi bocah nakal. Bagaimana Gan Hai Feng bisa melepaskannya? Tuan muda, anak nakal itu menginginkan peta itu untuk apa? Apakah dia juga mencari harta karun? Seseorang dari klan Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Usie mengangkat bahu dan berkata, tidak ada yang bisa bersaing dengan klan Mo kita untuk mendapatkan harta karun di daratan. Ingin petanya, bermimpilah. Setelah jeda, Mo Usie mencibir, bocah ini punya kemampuan, dan dia juga seorang alkemis. Sayang sekali dia tidak membunuh orang tua itu, jika tidak, klan Mo ku akan bisa melenyapkan mereka dalam waktu dekat. Hahaha. Pada saat ini, di langit di atas kota bulan darah, tawa hangat tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh kota bulan darah. Pencuri bunga, mendengar tawa yang agak arogan ini, wajah seluruh kota berubah. Gan Hai Feng, aku tidak menyangka akan ada hari di mana kamu akan dikalahkan. Ah. Hahaha. Tawa hangat terdengar lagi, dan sesosok tubuh melintas dan muncul di langit di atas kota bulan darah. Zhang Xi Liang, wajah Gan Hai Feng sangat ganas dan sangat marah. Gan Hai Feng, istrimu cukup halus, suaranya sangat menggoda, dan dia sangat kooperatif, dia seharusnya sangat puas. Aku tidak tahu apakah dia ingin melakukannya denganku lagi. Zhang Xi Liang berkata sambil tersenyum sedikit cabul. Diam. Gan Hai Feng meraung marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. 488. Bunuh dia untukku. Gan Hai Feng sangat marah. Berpikir bahwa istrinya telah diambil oleh orang lain, kemarahan di hatinya tersulut, dan dia meraung dengan gila. Ingin membunuhku, hanya dengan kalian, wajah Zhang Xi Liang penuh dengan penghinaan. Tingkat kultifasi Zhang Xi Liang tidaklah lemah, ia berada di alam manusia langit tingkat keempat. Namun, menghadapi begitu banyak ahli dari Blood Moon City, dengan kekuatannya sendiri, dia pasti akan mati. Belum lagi, masih ada Gan Hai Feng yang berada di alam manusia langit tingkat 6. Membunuh. Para petinggi kota Blood Moon melonjak ke langit, penuh dengan niat membunuh. Tuan muda, haruskah kita bergerak? Seorang ahli dari klan Mo bertanya. Tatapan dingin Mo Wuxi menyapu Gan Hai Feng. Kata-kata Zhang Xi Liang membuat Mo Wuxi sangat prihatin. Tidak dibutuhkan. Mo Wuxi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Adapun ahli dari tiga klan lainnya, mereka tidak ragu untuk menyerang. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Jelas sekali bahwa para wanita dari klan mereka telah dinajiskan. Dengeng dengungan. Gelombang energi mengerikan meledak, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Banyak penonton di bawah yang wajahnya pucat dipenuhi rasa takut. Huh, aku akan membiarkan kalian mencicipi bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Zhang Xi Liang berteriak. Segera, dia melambaikan tangannya, dan selusin botol giok terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Mereka diisi dengan bubuk hijau. Zhang Xi Liang melambaikan tangannya lagi, dan selusin botol giok terbang keluar. Bang! Zhang Xi Liang meraih udara, dan botol giok meledak. Sejumlah besar bubuk hijau memercik, dan ahli dari tiga klan lainnya serta ahli dari tiga klan lainnya adalah yang pertama menanggung beban terberat dari bubuk hijau tersebut. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Wajah Gan Haifeng berubah, tapi sudah terlambat. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Wajah para ahli dipenuhi ketakutan saat mereka menepuk-nepuk bubuk hijau dari tubuh mereka. Bang! 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 Botol giok yang terbang keluar dihancurkan oleh Zhang Xi Liang satu demi satu, dan sejumlah besar bubuk hijau terciprat, menutupi seluruh gerbang kota. Berlari! Berlari! Ini bubuk racun! Gan Haifeng berteriak panik. Wajah Mowuxi juga dipenuhi kepanikan, tahan nafasmu. Saat mereka mendengar ini, kerumunan berada dalam kekacauan, dan semua orang lari ketakutan. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Bubuk hijau dalam jumlah besar dituangkan ke bawah, dan sejumlah besar orang berceceran dengan bubuk hijau tersebut. Semua orang sangat ketakutan hingga jiwa mereka terbang menjauh. Dan empat klan besar. Aku ingin kalian semua mati bersamaku. Klon! Zhang Xi Liang berteriak dengan marah dan dengan cepat memadatkan tiga dopelganger. Mereka segera terbang ke kota dan menuju empat keluarga besar. Tidak baik, cepat kembali. Buka pakaianmu. Mau Uxie menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan dengan budidayanya di tingkat ketiga dari Heventier, dengan kecepatannya yang menakjubkan, masih sulit baginya untuk mengelak tepat waktu. Masih ada sedikit bubuk hijau di tubuhnya. Mau Uxie dengan cepat membalas sambil melepas pakaiannya. Semua orang segera melepas pakaiannya karena takut diracun. Namun, dengan jumlah bubuk hijau yang begitu banyak, meskipun mereka melepas pakaiannya, bubuk yang mengambang tersebut masih akan mendarat di tubuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan Zhang Xi Liang berhasil. Cepat kembali, para ahli lain dari klan lain juga bergegas kembali ke klan mereka dengan panik. Penguasa kota dan empat klan besar sangat menyadari betapa mengerikannya bubuk pemakan jiwa yang patah hati itu. Bahkan Gan Haifeng, yang berada di tingkat ke-6 dari tingkat surga, sangat ketakutan, apalagi yang lain. Mo Zeng Nan, keluar dan mati. Di langit di atas klan Mo, Zhang Xi Liang dengan marah berteriak dan melemparkan beberapa botol batu giyok. Zhang Xi Liang, mendengar teriakan marah ini, ekspresi tuan klan Mo Zeng Nan dan para petinggi sedikit berubah. Mereka segera keluar, dan anggota klan Mo juga bergegas keluar. Orang cabul, anggota Mo Klan berteriak dengan marah. Bang bang. Saat Mo Zeng Nan dan petinggi serta anggota klan lainnya muncul, botol giyok tiba-tiba meledak, dan sejumlah besar bubuk hijau dituangkan ke bawah. Ini adalah, melihat bubuk hijau, ekspresi Mo Zeng Nan berubah, dan ketakutan perlahan muncul di wajahnya. Ia langsung berteriak, bubuk pemakan jiwa yang patah hati. Hati-hati, ini sangat beracun, menghindar dengan cepat. Bubuk pemakan jiwa patah hati. Para tetua ketakutan, dan mundur kembali ke Aula Utama karena ketakutan. Mo Zeng Nan dan para tetua segera menghindar, tetapi anggota klan Mo tidak seberuntung itu. Kebanyakan dari mereka disiram bubuk hijau. Kamu juga tidak bisa melarikan diri. Zhang Si Liang berteriak dengan marah. Dengan lambayan tangannya, hembusan angin menyapu dan menyapu bubuk hijau itu ke Aula Utama. Mo Zeng Nan buru-buru mengedarkan Yuan sejatinya dan memadatkan energi di pintu masuk Aula Utama, menghalangi semua bubuk hijau di luar. Huff, istirahat untukku. Zhang Si Liang menggunakan seluruh kekuatannya, dan dengan teriakan keras, dia melontarkan telapak tangannya ke udara. Ledakan. Dengeng dengungan. Telapak tangan yang menakutkan mendarat di penghalang energi Aula Utama, dan dengan ledakan, riak energi menyapu dengan panik. Rumah klan Mo hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak baik, ekspresi Mo Zeng Nan berubah, dan dia segera berteriak, lindungi dirimu dengan Yuan sejati. Para tetua buru-buru memadatkan perisai pelindung untuk mencegah bubuk hijau menyebar ke tubuh mereka. Zhang Si Liang, saat ini, raungan marah Mo Wuxi datang. Mendengar ini, Zhang Si Liang sedikit mengernyit, lalu dengan dingin mendengus, anggaplah dirimu beruntung. Dengan itu, Zhang Si Liang pergi. Mo Zeng Nan dan ahli lainnya menghindari racun tersebut, dan Mo Wuxi bergegas kembali. Zhang Si Liang telah kehilangan kesempatannya, dan jika dia tidak pergi, dia pasti akan mati. Bajingan, kejar dia, Mo Wuxi berteriak dengan marah. Jangan mengejar, Mo Zeng Nan buru-buru berteriak, bubuk pemakan jiwa patah hati itu tidak biasa, cepat selamatkan dia. Zhang Si Liang mungkin punya lebih banyak bubuk pemakan jiwa patah hati. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya, kata seorang penatua. Pada saat yang sama, tiga klan lainnya juga diserang oleh Zhang Si Liang, dan anggota klan serta petinggi mereka semuanya diracuni. Untuk sesaat, kota bulan darah berada dalam kekacauan, dan semua orang bergegas kembali untuk membersihkan racun dari tubuh mereka. Kota utama dan empat klan besar berada dalam kepanikan, dan mereka semua sibuk memikirkan cara untuk mengeluarkan racun tersebut. Namun, racun dari bubuk pemakan jiwa patah hati itu sangat kuat. Tanpa obat penawar, bahkan Gan Hai Feng pun tidak akan mampu mengeluarkan racunnya. Namun, satu-satunya hal yang baik adalah racunnya menyebar dengan sangat lambat. Jika penawarnya dapat ditemukan dalam waktu tujuh hari, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Setelah tujuh hari, bahkan Hua Tuo tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Patriark, gatel sekali, bantu aku mengeluarkan racunnya. Patriark, aku tidak tahan lagi. Bunuh aku dengan cepat. Di klan Mo, tubuh anggota klan bengkak dengan bintik-bintik merah besar dan sangat gatel. Masing-masing dari mereka menggaruk kulitnya hingga berdarah dan tak tertahankan. Ayah, racun macam apa ini? Mo Wuxi bertanya dengan panik. Meskipun dia melepas pakaiannya tepat waktu, dia masih keracunan, lengan dan lehernya bengkak. Mo Zeng Nan sangat cemas dan berkata, ini adalah bubuk pemakan jiwa yang patah hati, dan ini sangat beracun. Tanpa obat penawar dalam waktu tujuh hari, seluruh tubuhmu akan membusuk, dan kamu akan mati. Kecuali kamu seorang pejuang dari alam surga, akan sulit untuk mengeluarkan racunnya. Apa? Hanya tujuh hari? Mo Wuxi sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Hanya seorang pejuang alam surga yang bisa mengusir racun itu. Mendengar kata-kata Mo Zeng Nan, semua anggota klan putus asa. 489. Cepat isolasi orang-orang yang diracuni. Racunnya menular. Cepat berhenti. Berhenti meraih. Semakin banyak yang kamu ambil, semakin cepat bubuk patah hati dan pemakan jiwa menyebar. Jangan gunakan yuan sejatimu. Empat klan besar berada dalam kekacauan. Para petinggi berada dalam kebingungan, hati mereka terbakar oleh kecemasan. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa itu menular. Bubuk hijau terbawa angin dan menyebar dari empat klan besar, menyebabkan semakin banyak petani diracuni. Para penggarap di gerbang kota bergegas masuk ke kota dengan panik. Dapat dikatakan bahwa mereka membawa racun tersebut ke dalam kota. Ketika kerumunan menyebar di kota, semakin banyak petani yang terinfeksi. Kecepatan penyebarannya sangat mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sepertiga penduduk kota Blutmund terinfeksi oleh bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Para pembudidaya yang keracunan dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Para pembudidaya yang diracuni tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seluruh tubuh mereka gatal, dan mereka semua sangat ketakutan. Tanpa penawarnya, begitu racun menyebar dari kota Blutmund, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, racunnya sudah mulai menyebar. Untuk membalas dendam, Zhang Siliang menjadi gila. Membalas dendam tidaklah salah, tapi cara Zhang Siliang salah. Bahkan jika dia bisa membalas dendam, dia akan merugikan banyak petani yang tidak bersalah. Cepat tutup gerbang kota. Karena panik, Gan Haifeng memerintahkan gerbang kota ditutup. Sudah banyak kultifator yang meninggalkan kota Blutmund dengan panik. Mereka tidak bisa membiarkan lebih banyak orang pergi. Jika tidak, tidak hanya kota Blutmund, tetapi juga semua kekuatan di kota-kota sekitarnya akan terinfeksi. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa bisa dikatakan telah menyebabkan kekacauan di kota Bulan Darah. Saudaraku, tahukah kamu di mana saya bisa membeli peta detail di dekat sini? Setelah meninggalkan kota Blutmund, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao datang ke kota seratus bunga terdekat dan bertanya-tanya. Tidak ada peta yang dijual di kota ini. Pejalan kaki itu menggelengkan kepalanya. Senior, bolehkah saya bertanya di mana saya bisa membeli peta? Ling Xiao Xiao menghentikan seorang lelaki tua dan bertanya dengan sopan. Peta, gadis kecil, ada banyak peta kecil, tetapi sedikit peta besar. Saya khawatir hanya keluarga Mo di kota Blutmund yang memilikinya. Jawab orang tua itu. Mereka bertanya kepada banyak orang di kota, tetapi mereka tidak tahu di mana menemukan peta detail benua tersebut. Hanya ada peta kecil suatu wilayah. Mereka yang tahu, itu adalah keluarga Mo dari kota Blutmund. Klan Mo tidak mungkin membantu. Feng Wuchen telah ditolak oleh klan Mo, dan klan Mo pasti tidak akan membantu Feng Wuchen membuat peta detail. Huh, sepertinya hanya klan Mo yang bisa menggambar peta benua secara detail. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ling Xiao Xiao berkata, Saudara Feng, mengapa kita tidak menyelinap ke dalam keluarga Mo dan mencurinya? Keluarga Mo berspesialisasi dalam menemukan harta karun, jadi mereka pasti memiliki peta. Saudara Feng dapat sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya. Setelah gelap, dia bisa menggunakan teleportasi untuk menyelinap ke keluarga Mo tanpa ada yang mengetahuinya. Mengambil peta akan semudah membalikkan tangan. Mendengar ini, mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar. Sudut mulutnya membentuk senyuman ketika dia berkata, Mencuri. Menarik. Xiao Xiao sangat pintar. Mengapa saya tidak memikirkan ide yang bagus? Daripada membuang waktu bertanya-tanya, akan lebih cepat jika menyelinap ke klan Mo dan mencuri salinannya. Setelah dengan senang hati membuat keputusan, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao meninggalkan kota seratus bunga. Namun, ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di gerbang kota, mereka melihat pemandangan yang menakutkan. Di jalanan gerbang kota, banyak orang menangis dan berteriak. Seluruh tubuh mereka bengkak dengan bintik-bintik merah, seolah-olah sangat gatal. Mereka dengan panik menggaruk bintik merah yang bengkak di tubuhnya. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah, itu sangat menakutkan. Selamatkan aku. Sangat gatal. Sangat gatal. Aku tidak tahan lagi. Selamatkan aku. Kami telah diracuni oleh bubuk pemakan jiwa patah hati. Banyak orang di kota Blood Moon telah diracuni. Saya belum pernah ke Blood Moon City, kenapa saya juga diracuni? Apakah racunnya menular? Para petani yang diracuni menangis minta tolong dengan panik. Adegan itu kacau balau. Banyak petani yang tidak berani mendekat. Sebaliknya, mereka takut dan lari. Saudara Feng, apa yang terjadi dengan mereka? Ling Xiao bertanya sambil mengerutkan kening. Melihat situasinya, jelas sangat serius. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, mereka telah diracuni. Racunnya menular. Jangan dekat-dekat dengan mereka dulu. Mengapa begitu banyak orang yang keracunan? Siapa yang begitu kejam? Ling Xiao Xiao memandang para petani yang diracuni dengan simpati. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Kami telah diracuni oleh bubuk pemakan jiwa patah hati. Selamatkan kami. Orang-orang di jalan semuanya melarikan diri, hanya menyisakan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Para pembudidaya yang diracuni semuanya memandang mereka untuk meminta bantuan. Bubuk pemakan jiwa patah hati. Wajah Feng Wuchen sedikit berubah saat mendengar kata-kata itu. Racun macam apa ini? Ling Xiao bertanya. Ini adalah racun yang sangat mengerikan. Hanya pejuang di alam surga yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusir racun yang sangat kuat itu. Jika tidak ada penawarnya dalam tujuh hari, mereka akan membusuk dan mati. Jika racunnya menyebar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah cantik Ling Xiao Xiao berubah drastis. Dia berkata dengan ngeri, hanya tujuh hari. Seberapa mengerikankah bubuk pemakan jiwa patah hati? Saudara Feng, bisakah kamu menyelamatkan mereka? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, saya tidak bisa memastikannya. Saya tidak tahu apakah suku naga api dapat menelan racun tersebut. Jika tidak bisa, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Xiao Xiao, kamu tetap di sini. Feng Wuchen memberitahunya dan berjalan menuju seorang kultifator yang diracuni. Bantu aku, adikku. Bantu aku. Tolong aku, adikku. Aku tidak tahan. Melihat Feng Wuchen datang, para pembudidaya yang diracuni sepertinya melihat harapan dan dengan putus asa bergegas menuju Feng Wuchen. Bang! Feng Wuchen mengaktifkan suku api naga. Api Qian membakar seluruh tubuhnya dan hembusan api yang dahsyat menyapu. Para penggarap sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkanmu. Jangan terlalu berharap, Feng Wuchen berkata dengan ringan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan gumpalan api Qian terbang ke arah seorang penggarap dan membungkusnya. Di bawah kendali Feng Wuchen, api Qian mencoba menelan racun di tubuh pria itu. Tidak bisa ditelan. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Dengan lambayan tangannya, nyala api Qian menghilang. Feng Wuchen berkata, Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Adik, selamatkan kami. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang putus asa dan berlutut satu per satu. Racun macam apa ini? Bahkan saudara Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Ling Xiao berkata dengan tidak percaya. Aku juga ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan bubuk patah hati dan pemakan jiwa lebih kuat dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Saudara Feng, apakah benar-benar tidak mungkin? Ling Xiao bertanya. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa terlalu sombong. Suku api naga tidak bisa menelannya. Kalau kita menelannya dengan paksa, mereka tidak akan mampu menahan nyala api. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membantu meskipun dia menginginkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika racunnya menyebar, bukankah korbannya akan bertambah banyak? Ling Xiao bertanya dengan cemas. 490 Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao bergegas ke kota Blutmun saat langit berangsur-angsur menjadi gelap dan bubuk pemakan jiwa patah hati menyebar dari kota Blutmun. Selama mereka menangkap peracun dan mendapatkan penawarnya, orang yang diracuni mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Namun, meskipun Feng Wuchen tahu siapa peracunnya, dia mungkin tidak akan bisa menemukannya. Zhang Siliang mungkin lari jauh, dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Ketika mereka tiba di kota Blutmun, langit sudah gelap. Ceritan menyakitkan datang dari dalam kota, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala, sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak orang yang keracunan? Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia penasaran siapa yang begitu membenci kota Blutmun, hingga begitu kejamnya hingga menggunakan bubuk pemakan jiwa patah hati untuk melawan kota Blutmun. Racun ini terlalu menakutkan. Begitu banyak orang yang terinfeksi. Mendengar jeritan menyakitkan, Ling Xiao Xiao tidak dapat mempercayainya. Untungnya, kota ini disegel, kata Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah tiba di kota Blutmun, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menyelinap ke kota. Setelah mengetahui lokasi keluarga Mo, Feng Wuchen menggunakan teleportasi untuk menyelinap ke keluarga Mo. Ada terlalu banyak orang yang keracunan di kota Blutmun, Feng Wuchen tidak peduli. Tujuan utamanya adalah mencuri peta. Pada saat ini, selain para penjaga, anggota keluarga Mo lainnya sedang beristirahat atau berkultivasi. Itu sangat sunyi. Meski sepi, ada banyak penjaga yang berpatroli di keluarga Mo. Aturannya sangat ketat. Sangat sepi. Ada begitu banyak orang yang keracunan di kota Bulan Darah, tapi hanya keluarga Mo yang tidak diracuni. Feng Wuchen merasa aneh karena tidak ada jeritan menyakitkan yang datang dari keluarga Mo. Anggota keluarga Mo yang diracuni telah dikarantina dan dikirim ke tempat yang tidak diketahui. Peta itu tidak penting bagi keluarga Mo, jadi mereka mungkin tidak akan terlalu memperhatikannya. Peta itu pasti ada di perpustakaan. Feng Wuchen bergumam dalam hatinya. Saat ini, dia diam-diam sudah sampai di perpustakaan. Feng Wuchen melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia tidak melihat siapapun, dia diam-diam memasuki perpustakaan. Gerakannya lincah, seperti pencuri yang tiada taranya. Feng Wuchen sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya. Bahkan jika kepala keluarga Mo adalah prajurit alam surga lapisan kelima, dia tidak akan bisa mendeteksinya, apalagi para penjaga yang lemah itu. Menemukannya, seperti dugaanku, peta itu memang ada di perpustakaan. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia sangat gembira seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang tiada taraf. Dan peta, dan peta-peta-peta-peta, dan banyak peta. Dan peta, dan petanya adalah benua. Feng Wuchen dengan santai mengambilnya tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambil peta itu. Keluarga Mo telah menolak membantu dua kali. Karena mereka tidak akan membantu, tidak berlebihan bagi Feng Wuchen untuk mencuri peta. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan peta itu. Kenapa aku mendengar suara dari perpustakaan? Mungkinkah seseorang menyelinap masuk? Saat ini, suara penjaga patroli datang dari luar perpustakaan. Seseorang di sini, merasakan seseorang mendekat, Feng Wuchen yang hendak mengambil peta itu sedikit mengernyit. Dia mengetuk tanah dengan ringan dan terbang ke atas perpustakaan untuk bersembunyi. Seseorang datang untuk memeriksa. Feng Wuchen tidak mencuri peta itu agar tidak ketahuan. Kenapa aku tidak mendengarnya? Anda pasti salah dengar. Tidak ada suara sama sekali. Siapa yang berani menerobos masuk ke keluarga Mokita di tengah malam? Kata penjaga lainnya. Kedua penjaga patroli memasuki perpustakaan dan memeriksa semuanya. Itu tidak benar. Apa aku benar-benar salah dengar? Kata penjaga itu sambil menggaruk kepalanya. Kedua penjaga itu sama sekali tidak memperhatikan Feng Wuchen di atas perpustakaan. Mereka lalu keluar dari perpustakaan. Bahkan tidak bisa memberiku ketenangan pikiran. Feng Wuchen menggerutu dalam hatinya. Kedua penjaga menutup pintu. Saat mereka hendak mencuri petanya, wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia berpikir dalam hati, alam surga tingkat kelima. Merasakan seorang ahli mendekat, Feng Wuchen tidak berani bertindak gegabuh. Namun, dia mengutup dalam hatinya. Bahkan jika dia menyelinap ke keluarga Mok, tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk mencuri peta. Kepala keluarga, suara hormat kedua penjaga datang dari luar perpustakaan. Patriark, kenapa kamu datang ke perpustakaan selarut ini? Salah satu penjaga bertanya dengan bingung. Aku ingin melihat apakah ada catatan tentang bubuk pemakan roh patah hati di buku-buku kuno peninggalan nenek moyang kita. Baiklah, kembalilah dan istirahat, kata Mo Zeng Nan acuh-ta'acuh dan menyuruh kedua penjaga itu pergi. Di dalam perpustakaan, Feng Wuchen sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Mo Zeng Nan. Ini merepotkan. Mo Zeng Nan adalah seorang ahli di alam surgawi tingkat kelima. Bahkan jika Feng Wuchen telah sepenuhnya menyembunyikan auranya, dia masih dapat mendeteksi gerakan sekecil apapun dari Feng Wuchen di perpustakaan. Bajingan, aku hanya mengambil peta. Apakah ada kebutuhan untuk macam-macam denganku seperti ini? Feng Wuchen sangat frustrasi di dalam hatinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mo Zeng Nan untuk membaca buku-buku kuno? Setelah Mo Zeng Nan memasuki perpustakaan, Feng Wuchen tidak berani bergerak. Jika dia ketahuan, dia tidak hanya tidak bisa mencuri petanya, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Tanpa pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen bukanlah tandingan ahli alam surga tingkat kelima. Untuk petanya, Feng Wuchen hanya bisa bertahan. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan nafasnya pun harus ditekan. Zhang Xiliang, Anda berani tidur dengan istri saya. Orang tua ini akan mencabik-cabikmu. Mo Zeng Nan mengertakan gigi dan berkata dengan marah setelah memasuki perpustakaan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Istriku ditiduri oleh orang lain. Feng Wuchen yang tidak bergerak hampir berteriak saat mendengar kata-kata Mo Zeng Nan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dalam hati. Sungguh kegagalan seorang patriark. Dia bahkan tidak tahu kalau istrinya ditiduri. Sungguh menyedihkan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Zhang Xiliang telah tidur dengan istrinya, tetapi Mo Zeng Nan tidak bisa berbuat apa-apa. Mo Zeng Nan bergumam sambil membalik-balik buku-buku kuno, dari mana Zhang Xiliang mendapatkan racun yang begitu kuat seperti bubuk pemakan jiwa yang patah hati. Siapa yang bisa menyempurnakannya? Zhang Xiliang. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Dia tahu bahwa orang yang melepaskan racun itu adalah Zhang Xiliang. Siapa yang kesana? Mo Zeng Nan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Teriakan tiba-tiba itu membuat Feng Wuchen ketakutan. Ia langsung menahan nafas dan merasakan gelombang kegugupan di hatinya. Dia kagum di dalam hati dengan budidaya kuat dari ahli alam surga tingkat kelima. Keluar, Mo Zeng Nan berteriak dingin lagi dan bergegas ke pintu dengan kecepatan yang sangat cepat. Meong. Saat pintu dibuka, seekor kucing kecil terkejut dan lari dengan panik. Jadi itu kucing. Mo Zeng Nan segera santai. Tampaknya Zhang Xiliang telah membuatnya gelisah. Pada saat ini, Feng Wuchen, yang telah lama bersembunyi, dengan tegas mengambil tindakan. Dia menggunakan transmisi instan dan menyapu peta dengan lambayan tangannya. Siapa yang kesana? Mo Zeng Nan merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk berteriak. Feng Wuchen menggunakan transmisi instan lagi dan menghilang dalam sekejap. Memanfaatkan terbukanya pintu, Feng Wuchen bergegas keluar perpustakaan secepat yang dia bisa.